Kita kesorotan lain saudara terkait isu resafal kabinet dan beredarnya. Nama AHY sebagai Menteri Partai Demokrat mengaku tidak ada pembahasan soal itu di internal partai, termasuk juga komunikasi dengan Presiden. Wakil Ketua Fraksi Demokrat Herman Hairon mengatakan AHY tengah fokus memimpin partai dan memberikan sosialisasi ke masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Soal resafal demokrat tidak ingin berandai-andai dan juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Kami tidak sampai ke arah sana ya sebetulnya, karena itu menjadi kebutuhan Presiden kalaupun memang demokrat ya aja gitu. Tapi sampai saat ini tentu kami belum ada pembicaraan apapun. AHY masih fokus memimpin partai demokrat untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat dan tentu kembali saya sampaikan hak prerogatif adalah ada di Presiden sehingga urusan resafal dan urusan rekrutmen ada di Presiden ya.